Di surah An-Naziyat ayat 37 ini, pertama yang harus kita yakini dan benarkan bahwa tempat kembalinya Orang-orang yang kufur kepada Allah, di mana tempatnya? Negeraka yang membakar, itu pasti Jadi ini keimanan kita yang harus diperkuat lagi pada malam hari ini Terutama, ini hadiah yang lain, jauhi perbuatan yang menyebabkan kita pantas masuk neraka Apa itu perbuatannya? Togok melampaui batas Melampaui batas itu banyak hal-hal yang Allah haramkan dikerjakan Hal-hal yang haram dikerjakan, yang wajib ditinggalkan Nah ini togok nih, kabair Terutama yang haramnya ini tingkat kabair Dosa-dosa besar, diremehkan Karena memang orang-orang yang terbiasa meremehkan dosa kecil Akibat terbiasa mengerjakan yang makru Maka ujung-ujungnya sudah terbiasa dosa kecil Ringanlah mengerjakan dosa besar Contohnya Contohnya, misalnya Mubazir menggunakan air saat berwudu Makru enggak? Makru Karena terbiasa Mengerjakan yang makru-makru Saat berwudu Maka orang ini biasanya terbiasa meninggalkan sunnah Kobliyah Misalnya Sering ditinggalkan Tahiyatul Masjid Dan orang-orang yang terbiasa meninggalkan yang sunnah-sunnah Tahiyatul Masjid ditinggalkan Kobliyah ditinggalkan Maka biasanya Bakal yang dilanggar apa? Yang wajib Pertama apa yang ditinggalkan yang wajibnya? Tepat waktu Berjamaah ditinggalin Terus 12 subuhnya Malah sholat isya berjamaahnya Buat laki-laki Nah ini berpotensi nih Berpotensi sering tidur dan tidak merasa bersalah meninggalkan sholat Subuh Nah begitu tuh Tahapan-tahapan setan Mencari member jahim di dunia Makruh Sunnah Wajib Ya Karena terbiasa mengerjakan yang makruh Maka berani makan yang haram Apa misalnya makan yang makruh? Makan yang makruh misalnya banyak makan Makan lagi Makan lagi Makan lagi Melanggar tuh Ngutang Ngutang itu kan Duka malamnya Sedih siangnya Nah itu ngutang Akhirnya Karena malu Ketemu tetangga belum bayar Mulai buat depan rumahnya Nggak enak Pinjol deh Yang simple Nah Pinjol pertama Pinjol pertama Pinjol kedua Sampai benjol akhirnya Udah haram deh itu Utang pinjol itu udah kebanyakan haram semuanya Selain ribanya haram Dia menjurus kepada jenis utang Ada utang yang halal Ada utang yang haram Mana itu utang yang halal? Utang yang halal Kalau terpaksa Untuk kebutuhan konsumtif primer Itu pada awalnya Dan yakin Bisa membayar Dengan perhitungannya Masih halal tuh Tapi kalau sudah level Terlilit hutang Terlilit nih Golabatudain Itu udah jadi haram Melangkah ke situ Dari makru Bisa kepada yang Haram Nah toko Fir'aun Tadinya sadar banget Dia bukan Tuhan kan Sadar banget Dia manusia biasa Gimana ceritanya Dipertuhankan Dan dia mau jadi Tuhan Ya kok bisa gitu Ana rabbukumul a'la Wih Sampai statementnya Gak tanggung Status ketuhanannya Yang paling tinggi Yang dia sabotase Status Tuhan Fakola ana rabbukumul a'la Oh kacau itu Gimana ceritanya Ya karena terbiasa tuh Melanggar yang haram satu Haram dua Misalnya apa Kekuasaan Yang dekat dengan Kezaliman Zalim satu Zalim dua Zalim tiga Terus dikerjakan Akhirnya pengen Berkuasa lagi Karena enak Pengen terus Berkuasa lagi Karena enak Dan banyak orang Sekeliling yang sudah Bergantung sama dia Pak Bapak jadi Tuhan aja pak Kayaknya cocok deh Yang bener Emang saya cocok Jadi Tuhan Dulu waktu di desa Dia juga nolak Siapa bilang Saya mau jadi presiden Gak kepikiran Menjadi presiden Setelah jadi Ini di Konoha sana ya Nah Tau kok Dari Fir'aun tuh begitu Kok bisa Dari Pak Lurah Jadi raja Dari jadi raja Jadi Tuhan Naik Itu karena sudah banyak Kezaliman biasanya Ya Dan udah gak menghiraukan lagi Aspirasi orang banyak Dan udah terbiasa Berbohong dan terus-menerus Akhirnya membohongi dirinya sendiri Lama-lama Orang sekitarnya Berkepentingan Awalnya bilang Bapak cocok jadi gubernur Ya Kenapa Karena Bapak bisa Membuat Anak-anak Sekolah menengah Punya mobil mewah Ya Dan sudah laku Indennya banyak sekali ya Nah lama-lama Bapak kayaknya cocok Dia jadi presiden Nah lama-lama Bapak kayaknya bisa Ini tiga periode Bentar lagi Malah-lama Bapak jadi Tuhan Bentar lagi Nah Fir'aun Secara bertahap Seperti itu Dengan kesombongannya Jadi Orang-orang yang Togo ini Karena sering berlaku Zalim Maka Sombonglah Yang merupakan Selendang Tuhan Yang dia pakai Yang bikin Tuhan marah Lama-lama dia Mempertuhankan diri Itulah Fir'aun Sampai Dia menikmati Posisi Tuhan itu Ya Begitu juga jadi Idol Ya Ini cerita nih Idol Idol Contoh sederhana deh Contoh sederhana nih Saya udah pernah cerita Di ruangan ini Ada artis Ganteng Hijrah Lalu penggin Kemudian Pakai jubah Gamis Pakai sorban Pergi ke Berdalaman Papua Apa kata Anak-anak Papua Bapak Bapak Tuhan Iya Bapak Tuhan Seandainya Dia bilang Iya Dan orang-orang Datang Membawa sesembahan Ke dia Dan dia menikmati Ya jadi Tuhan Juga lama-lama Walaupun dia tahu Tnya kecil nih Bukan Tuhan besar Tapi karena sudah Menikmati Dan diberikan Kekuasaan Lama-lama jadi Tuhan Begitu juga Yang gak mau turun-turun Jadi anggota dewan Bikin undang-undang terus Mewakili Tuhan Ketika dia Zalim Misalnya Perwakilan Tuhan Di bidang hukum MK itu kan Mewakili Tuhan kan Tergantung hatinya Hakim MK itu Keputusan hukum Iya Hatinya Akti MK itu Nah sekarang Pertanyaannya Apa isi hatinya Maka Baca ayat ini Penting bagi kita Semua Fa'amamantoro Dan ada pun orang Yang melampaui Batas Jadi Banyaklah Pintu-pintu Membuat kita Bisa jadi togo Ini yang harus kita Tutup Selalu Bisa gak Togonya suami Sama istri Bisa Majikan sama Pembantu Bisa Bisa terjadi Dengan tingkatan Level togo Itu bisa terjadi Sama kita semua Nah ada yang menarik Disini Kenapa Setelah togo Wa'atharol Hayatat dunia Fa'amamantoro Setelah melampaui Batas Wa'atharol Hayatat dunia Besok itu kita bahas Yang asal Hayatat dunia Tapi kenapa Togonya didahulukan Ya ada Berbagai pendapat Lati disini Ya secara Balago Nanti ada Beberapa dalil Tapi diantaranya Karena Togonya Inilah Yang bisa Menjadi Sebab Utama Umumnya Orang cinta dunia Pintu Masuk Terbesar Menjadi Pencinta Dunia Dan Tidak Prioritaskan Akhirat Adalah Togo Nasir Togin Pelakunya Siltogin Ini Juga Yang membuat Manusia Lalai Kepada Akhirat Dan manusia Diajak Untuk Menghamba Pada Dirinya Ini Ini Kita harus Hati-hati Jangan Sampai Menjadi Penghamba Togin Togin Togut Mengidolakan Para Pelampau Batas Naudu Bilal Mendele Togin Bermud Togin Togin Bermud Togin Tocin Togin Togin öffentlich